Oke, jumpa lagi bersama saya Donny dan kita masih lanjut ya di part selanjutnya dari nttprof.go.id Di tab tentang NTT ya, kali ini kita masih melanjutkan di pembahasan yang sebelumnya tentang sejarah dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Oke, nah sebelumnya kita membahas tentang sejarah dari tahun 1900 sampai dengan 1942 Dan di video kali ini, di part yang berikutnya kita akan bahas dari 1942 sampai dengan 1945 Nah, sekali lagi ya untuk teman-teman semuanya yang nonton ya mungkin bisa melakukan sambil melakukan aktivitas lainnya Karena saya akan baca juga ya, bacanya lurus-lurus sambil kita menerangkan sedikit ya kalau ada yang kita bahas Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya bisa sambil melakukan aktivitas lainnya ya Oke, kita mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945 Di zaman pendudukan Jepang ya teman-teman Nah, ini sudah tertulis ada 1942 sampai dengan 1945 Oke, kita mulai ya teman-teman Nah, ini pada tanggal 8 Maret 1942 Komando Angkatan Perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang Dan dengan demikian, secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia Dan untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia Dan bagian timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan Angkatan Perang Jepang Atau yang disebut dengan Kaigun Ini yang berdudukan di Makassar Dan ada pun dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki oleh Kaigun Atau Angkatan Lawan Jepang ini Dalam menyusun pemerintahannya Untuk wilayah Indonesia bagian timur dikepalai oleh Min Seifu yang berdudukan di Makassar Dan di bawah Min Seifu adalah Min Seibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sejo Sunda Su atau Sunda Kecil Yang berada di bawah pimpinan Min Seifu Jokan yang berdudukan di Singaraja Nah ini di paragraf pertama ya teman-teman Kita sudah tahu Bahwa pada tanggal 8 Maret 1942 Komando Angkatan Laut Perang Belanda di Indonesia Menyerah tanpa syarat kepada Jepang Wah ternyata seperti itu ya teman-teman semuanya Oke kita lanjut Di samping Min Seifu Jokan terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Yang disebut dengan Shio Sunda Sukai Yin Dan Dewan ini juga berpusat di Singaraja Dan diantaranya anggota Dewan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah Raja Amarasi H.A. Koroh dan I.H. Doko Ya mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan Kemudian untuk pemerintahan di daerah-daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan Hanya istilah-istilahnya saja yang dirubah Ya istilahnya yang mungkin dari Belanda Kemudian menyerahkan ke Jepang ya Mungkin perubahan dari nama-nama itu ya Atau istilah-istilahnya Dan bekas wilayah Avdeling dirubah menjadi Ken Dan di NTT ada tiga Ken Yakni Timur Ken, Flores Ken, dan juga Sumba Ken Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bun Ken Ya ini Bun Ken ini sama dengan wilayah Onder Wilayah Onder Avdeling Yang dikepalai dengan Bun Ken Karikan Dan di bawah wilayah Bun Ken adalah Sopraja-Sopraja yang dikepalai oleh Raja-Raja Dan pemerintahan Sopraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan Oke nah ini tadi ya Di zaman kepedudukan Jepang Setelah Jepang menyerahkan Menyerah tanpa syarat kepada Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya Mungkin dari yang kita baca tadi Mungkin dari perubahan istilah-istilah Dari istilah Belanda Ke istilah Jepang ya Dimana kekuasaan atau angkatan laut Jepang saja disebut dengan Kaigun ya Ini kedudukannya di Makassar Kemudian tadi juga Ini ya Minse Fucokan juga Ini berdudukan di Singaraja Oke menarik sekali ya Pembahasan di kali ini jadi tahu ya Setelah tahun 1942 sampai dengan 1945 Ya inilah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur Oke nah kita akan lanjut di video selanjutnya ya Di tahun 1945 sampai dengan 1975 Oke itu tadi ya teman-teman semuanya Part yang berikutnya dari pembahasan ini ya Dari sejarah Nusa Tenggara Timur ini Dan kita akan lanjutkan dengan part selanjutnya di tahun 1945 sampai dengan 1975 Jadi jangan lupa juga ya untuk nonton video-video saya sebelumnya Ada juga konten Marik NTT ya Jadi untuk teman-teman semuanya sampai disini dulu ya videonya Bye-bye Sub indo by broth3rmax